halo 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 balik lagi di channel aku oke hari ini aku mau kasih kalian tutorial cara masakan orang taiwan lagi yaitu salah satunya itu bawang bombay yaitu tumis bawang bombay ya ini dia bawang bombay nya kalau orang taiwan itu nampak bilangnya yang cong kalau bawang bombay itu bilangnya yang cong ciao yang cong gitu jadi ini dia bawang bombay nya aku pakai satu butir aja satu gini tuh nanti bakalan jadi banyak ya kan tuh kayak gitu nih dia satu aja terus nanti mau aku kupas dulu ya soalnya kan ini kotor gak mungkin kan kita masukin semuanya ya kan oke next lanjut ini ya aku mau buka dulu pakai pisau ya kan ya terserah kalian lah yang mau pakai golok mau pisau ya terserah lah yang penting ada di rumah kalian jangan punya tetangga kalau punya tetangga ya abis lalu ya bakal dikebukin oke ini gua sebanyak ngomong oke ini langsung kita kupas-kupas aja nih kalau aku sih kupasnya kayak gini ya kalau kalian ya terserah kalian lah yang kupasnya kayak gimana yang penting dikupas kulit luarnya dibuang terus kita ambil yang bagian bersihnya dalamnya aja gitu nih dia setelah bersih tuh kan langsung kita cuci dulu tuh kita cuci bersih ya kan sebersih harus bersih banget harus mengkilat glowing glowing kayak muka-muka kamu yang lagi nonton oke ini dia tuh terus aku juga cuci tangan terus cuci juga pisau nya terus langsung deh ini dia mau aku potong motongnya sebenarnya sesuai selera lah ya terserah kalian mau motongnya kayak gimana aja kalau aku motongnya kayak gini nih dia besar-besar gitu tapi nggak besar banget sih ya ya sedeng lah ya nggak usah besar-besar banget ya sedeng-sedeng aja lah ya sedeng-sedeng nih kayak gini aku tuh kayak gini nih kalau masak bawang bombay aku senengnya kayak gini motongnya tuh tuh kayak gini deh tuh dia tuh tuh sama aku tuh suka dipretelin gini bahasanya apa ya kalau bahasa Indonesia pokoknya kayak inilah ya aku tuh suka dipisah-pisah kayak gini dulu nah tuh cara dipiring ini tuh gunanya tuh mempermudah nanti ketika kita waktu memasak jadi pas kita mau masak kita nggak usah dibetelin kayak gini lagi nggak usah jadi kita tuh langsung aja langsung kita cembungin nanti nah jadi gini terus satu-satu kayak gitu terus aku bisa-bisain kayak gitulah ya biar enak masaknya biar tidak menggumpal tapi ini sebenernya masak bawang atau mis bawang bombay ini kalau disini tuh bebas sih ya boleh pakai telur boleh juga pakai dada ayam atau pakai daging juga boleh terserah sih tapi kali ini aku tuh mau masaknya pakai pakai telur terus nanti mau aku kasih kecap sedikit boleh pakai kecap manis pakai boleh pakai saus tiram tapi kali ini aku mau bikin yang pakai kecap manis karena saus tiram aku nggak punya ya jadi aku pakai kecap manis saja yang aku punya tak apa tak apa tak apa tak apa tak apa tak ini dia kelihatan kan jadi dia nanti enak masaknya itu gampang oke next ini dia bawang-bawang yang udah kita potong-potong kita siapin terus ini bahannya kita pakai 1 butir telur ini dia dan ini dia pakai kecap bangu kecap indonesia sebenarnya kecap orang sini juga ada ya tapi aku gak punya kecap orang indonesia jadi gak apa-apa oke next ini dia wizu kalau orang sini bilangnya wizu ini tuh kaldu jamur gitu ya dan yang terakhir garam yaps garamnya tau lah ya garam dimana-mana juga sama lah ya kayak gitu lah ya garamnya oke next lanjut oke kita siapin dulu wajannya terus kita isi minyak sedikit aja secukupnya lah ya gak usah banyak-banyak secukupnya aja oke setelah nanti minyaknya panas kita bakal masukin bawang bombay bawang bombay yang udah kita potong-potong tadi nih tuh kan enak kan masaknya ya kan ya kan ya kan ya kan ya kan ya kan tuh tinggal cemplung-ceemplung aja tuh terus kita aduk-aduk sampai merata semuanya setelah merata kita tutup sebentar tuh dan ini dia setelah layu terus kita buka lagi tutupnya ya kan tuh ya kita buka terus mau kita aduk-aduk sebentar tuh dia tuh kelihatan enggak tuh panasnya ngebulang-ngebulang tuh 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 kan ini aku pakai air mendidih ya kan air panas gitu loh ya kan tuh aku zoom tuh kan kelihatan enggak aku pakai air panas pakai air dingin juga bisa sih yang putih air bersih ya jangan air kotor soalnya ini buat dimakan enggak lucu kan ya masa air kotor dimasukin oke terus kita langsung kasih kaldu jamur secukupnya enggak usah banyak-banyak ya kan setengah sendok teh aja next lanjut kita langsung masukin sedikit aja garam sama setengah sendok teh garam ya kan enggak usah asin-asin deh ya terus ini jangan lupa pakai capangunya kita masukin ya secukupnya aja lah ya enggak usah banyak-banyak karena aku tuh kan udah manis ya kan nanti kalau tambah manis ya susah lah ya kan ya kan ya iyalah yaudah tuh sedikit aja enggak usah banyak-banyak tuh ini tuh fungsinya biar warna makanannya tuh cantik gitu loh ya kan ya iya cantik seperti kamu yang sedang nonton oke next lanjut kita tutup kita tunggu satu menit terus tuh lihat tuh udah muap kan tuh 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 oke oke setelah itu nanti mau kita buka lagi tuh kita buka tuh ya lah tuh mendidikan tuh terus kita aduk-aduk lagi biar bumbunya tadi bercampur dengan rata terus nanti kita diemin lagi sebentar terus selanjut kita masukin telur yang udah kita kocok-kocok ya kan tuh kita taburin aja tuh dia oke setelah sudah langsung kita tutup lagi sebentar sampai bye